Dari depan bilang rambutnya hilang, tapi ke rambutnya hilang bodak, rambut-rambut hitam-hitam yang di mata itu, langsung hilang, udah gak keliatan, jangan dicari, hilang biar hilang, Nah kamu cari, jangan dicari, biar hilang, nanti saya obatin lagi ya, hilang biar hilang, kamu bilang, hilang sungguhan, flotternya hilang, udah berapa lama flotter? Ini berapa tujuh kali ini, berapa tujuh kali ini, awalnya banyak, teman-teman yang ngikut gitu ya, eh flotter itu kurang ajar flotter ini, sungguhan flotter itu paling gak enak, Kemana-mana itu ditutupin, ngikut, kayak rambut, kayak nyamuk, kayak apa itu ya, Iya, itu kurang ajar kayak bayangan mantan itu, kemana-mana ngikut, nah iya kemana-mana ngikut, makanya kalau mantan itu buang ke laut aja, gak usah dipikir, gak usah diinget-inget, rugi, move on, makanya kalau sudah hilang flotternya jangan dicari, Lah kamu dicari, balik lagi, hilang biar hilang, ya, nah kalau ada yang bilang, gak mungkin flotter hilang, yaudah suruh kesini dulu, buktikan dulu, ya, di dunia ini, gak ada yang gak mungkin, Kenapa? Karena semuanya Tuhan yang ngatur, masih ada Tuhan, kamu jangan ngatur Tuhan, ya, mau Tuhan mau sembuhkan kok kamu ngelarang, melalui tangan siapapun, asal percaya, Tuhan bisa sembuhkan, Nah, pas hari ini Bapak Ibu berobat ke Maserlim, nah terbukti flotter hilang, yaudah hilang biar hilang, ngapain diinget-inget, ngapain cari, ya, iya makanya gak usah dicari, ya, Ayo, nongol kadang-kadang kan masa lalu kan balik lagi, lupakan, nah iya satunya udah hilang, makanya lihat masa depan, jangan masa lalu, Ya, jadi yang masih inget-inget sama mantan, kita kasih resep ya, bikin mantanmu menyesal, ya, perbaikin dirimu, tunjukkan, ya, ini kalau mantan saya lihat pasti nyesel dia, ninggalin saya, ya, nyosel lah, Oh, ada, istri saya, saya kasih tunjuk, loh, mantan saya, loh, sekarang dapat suami bodak, udah tua, udah anu, perisi 17 tahun, sama dia, Nah, sekarang kalau lihat saya, lebih ganteng, lebih gagal, lebih sakti, loh, gitu, tapi istrinya cuma satu, itu orang sakti beneran, Orang-orang istrinya satu itu bener sakti beneran, kalau istrinya dua, tiga, Aji mumpung, mumpung dianggap sakti, betul gak?